Yang menjadi kunci dan solusinya adalah terletak pada sebuah sikap bagaimana kita menyikapi hal itu, sehingga keindahan-keindahan itu terjadi dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesejahteraan dan segala hal yang keindahan-keindahan tentunya teman-teman. Nah ini surga akhirat teman-teman. Nah surga akhirat yang berada dalam benak hati kita, begitulah kira-kira isinya teman-teman. Sebuah kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah bisa digambarkan oleh pikiran dan hati kita itu sendiri teman-teman. Akan tetapi, jika kita mendengar kata surga yang terlintas dalam otak dan hati kita pasti berupa kenikmatan, kebahagiaan dan segala hal keindahan teman-teman. Nah sekarang, jika saya berbicara tentang surga, berarti surga adalah kebahagiaan itu sendiri teman-teman. Dan keindahan itu sendiri. Apakah keindahan dan kebahagiaan itu sudah ada dalam hidup kita teman-teman? Sudah ada dalam isi rumah kita? Sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman? Nah mungkin kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang merasakan, mungkin juga belum pernah merasakan yang namanya keindahan dan kebahagiaan itu sendiri teman-teman. Dikarenakan mungkin beban hidup, pengalaman hidup masing-masing orang berbeda-beda. Akan tetapi, disini kita garisbawai bahwasannya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak punya beban, yang tidak punya masalah. Allah menciptakan manusia di alam dunia ini, pasti ada yang namanya ujian, ada namanya masalah. Nah itu sudah kodrat kita teman-teman semua. Sudah menjadi sunatullah teman-teman. Yang menjadi kunci dan solusinya adalah terletak pada sebuah sikap bagaimana kita menyikapi hal itu. Sehingga keindahan-keindahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun ujian, cobaan, kesusahan, darita, dan lain sebagainya menghampiri kita. Akan tetapi, yang kita rasakan justru kebahagiaan dan kedamaian. Nah ini yang akan kita bahas dalam sesi ini teman-teman. Nah apa kuncinya? Kunci untuk mendapatkan sebuah surga, sebuah kebahagiaan, sebuah keindahan dalam kehidupan kita teman-teman. Yaitu adalah sebuah kata rito. Jadi rito atas segala hal yang ada dalam diri kita. Rito atas segala hal yang terjadi dalam diri kita. Rito akan sesuatu yang telah ada maupun yang belum ada. Kita menerima. Kita rito dan kita ikhlas menerimanya teman-teman. Nah dengan adanya sikap menerima apa yang sudah ada. Mensyukuri apa yang sudah ada dan mengikhlasi apa yang sudah ada. Maka ini akan memunculkan sebuah kenikmatan hidup. Akan memunculkan sebuah keindahan hidup. Dan juga akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Inilah surga dunia teman-teman. Nah ketika kita sudah melakukan hal ini. Menerima apa adanya. Mensyukuri apa adanya. Mengikhlasi apa adanya. Yang sudah ada teman-teman. Maka disitu kita telah membuka lembaran baru. Kita telah terlahir kembali teman-temanku semua. Kita akan merasakan suatu hal yang berbeda dari hal yang sebelumnya teman-teman. Kita lihat contoh kisah Nabi Muhammad s.a.w. Beliau ini hidup dengan sangat sederhana sekali teman-teman. Tapi beliau orang yang paling bahagia pada masa itu teman-teman. Bahkan ketika bangun tidur di punggungnya bagi Nabi Muhammad s.a.w. Membekas pelepah daun kurma. Dan sahabatmu melihat itu menangis teman-teman. Ternyata junjungan beliau orang yang beliau agung dan cintai. Ternyata hidup sangat sederhana sekali melebihi dari mereka. Akan tetapi kondisi keluarga dan rumah tangga beliau sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat bahagia. Nah inilah yang menjadi contoh untuk diteladani teman-teman. Semoga dengan contoh ini dan dengan solusi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Dan tentunya harus kita praktekan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.